Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Sebetulnya ini bukan tema yang baru, karena dalam beberapa kajian ISDS itu sudah pernah dilungkapkan, bahkan menjadi bahan dari kelas pemulitan pada awal, kira-kira tahun 2007. Jadi membahas mengenai konsili oikumenis pertama yang diadakan di kota Nikia. Nikia itu sekarang di Turki modern, namanya ISNIK. Saya hanya mengubah judul dan menyesuaikan dengan apa yang sedang dipikirkan dan lebih banyak diviralkan pada akhir-akhir ini. Saya memberi judul pada presentasi ini Nikia 325 Riwayat Mudulu Menyingkap Konspirasi Putas Sejarah Anti-Konsili Nikia. Dan menariknya konsili ini tidak hanya disalahpahami oleh orang di luar kekristenan, tapi mulai diserang atau orang krisen menyerang dirinya sendiri mengenai sejarah gerejanya, sejarah perumusan imannya. Nah, saudara-saudara kota Nisea itu sekarang disebut sebagai ISNIK. Ternyata ada Agia Supia yang lain selain yang ada di Konstantinopel sebagai pusat dari gereja ortodoks Yunani pada masa yang dulu terakhir ditaklukkan oleh Islam. Nama gerejanya yang sangat bersedara itu adalah Agia Supia. Ternyata ada Agia Supia yang lain yang juga menjadi masjid, yaitu tempat di mana pada bulan Mei sampai bulan Juli tahun 325, di kota inilah digelar untuk pertama kalinya oleh gereja yang satu kudus katolik dan apostolik dalam menjawab ajaran sesat dari Arius yang menyangkal kekekalan Yesus sebagai putra atau firman Allah. Jadi, bukan sekedar dahulu Dan Brown pernah menulis buku yang menghibuhkan di dunia populer dengan judul bukunya The Da Vinci Code yang menuduh bahwa ketuhanan Yesus itu merupakan hasil dari sebuah putusan yang dipaksakan oleh Kaisar Konstantin di mana mula-mula Yesus hanya seorang yang fana sebesar apapun agungnya Yesus itu, tapi dia tidak lebih daripada seorang fana, bukan putra alam. sehingga dalam dialog yang ditulis oleh Da Vinci Code itu termasuk beberapa saat lalu saya menemukan terjemahannya dalam bahasa Ibrani hanya untuk menunjukkan bahwa saya membeli buku itu hanya untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya film populer ini begitu menyebar di dunia Timur Tengah termasuk diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab dan semua saya memiliki itu sebagai koleksi dari buku-buku yang tidak bermutu secara historis tetapi oleh orang Indonesia dipuja-puja seolah-olah sebagai buku sejarah. Nah dikonsili itulah yang namanya penetapan Yesus sebagai putra alam itu dilakukan. Dengan demikian, digambarkan bahwa sebelum itu Yesus hanya seorang nabi biasa, dia bukan seorang putra alam. Nah tentu gaungnya menjadi sangat menyebar di kalangan kaum polemikus anti-Kristen yang memang sudah punya asumsi teologis tersendiri bahwa Yesus itu sesuai dengan kepercayaan. mereka hanya seorang nabi dimana kenabiannya itu dipahami menurut frame of reference dari ajaran agamanya. Nah saudara-saudara, apa sih sebetulnya yang menjadi masalah dari konsili yang nantinya digelar di Nikea karena prosesnya itu sangat panjang. Kontroversi itu dimulai dari tahun 318 sampai kemudian final ditetapkan dalam konsili yang melibatkan seluruh gereja semesta, gereja katolik, sebelum perpecahan, artinya sebelum skisma, sebelum skisma antara gereja-gereja non-Kalsidunia dan gereja Kalsidunia tahun 451 sebelum skisma besar antara Roma dan Konstantinopel, gereja Barat dan Timur tahun 1054 dan juga bukan baru terjadi pada saat reformasi protestan tahun 1517. Konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Ephesus itu adalah konsili oikumenis yang diakui semua gereja. Jadi artinya kalau sekarang ini baru ada orang-orang modern menulak keberadaan konsili itu ya sebetulnya dipertanyakan lalu asal-usulnya dari mana? Kalau bukan dari Arius ya dari mana lagi? Nah apa yang mau disalahpahami oleh orang-orang modern itu sesungguhnya sudah pernah terjadi pada abad keempat ketika Arius mengatakan bahwa firman itu diawali oleh waktu. Jadi dalilnya yang terkenal oti en pute, oti ok in. Ada waktu di mana putra atau firman ala itu pernah tidak ada. Tapi yang harus ditekankan bahwa Kaisar Konstantin bukanlah penentu utama konsili Nikea. karena Kaisar menganggap konflik Arius dengan patriaknya yaitu Patriak Alexander Patriak Alexandria itu hal yang dianggap mengganggu keamanan pemerintahan. Maka sikapnya Konstantin sendiri tampak sering berubah-ubah. Kalau bukan karena dia diyakinkan oleh orang penting yang namanya Hoseus. Sekarang ini wilayahnya Spanyol tentu dia tidak mau juga melakukan evaluasi pemahaman teologis tentang apa yang sedang terjadi di wilayah Kekaisarannya. Jadi tidak seperti yang digambarkan dalam pendapat-pendapat populer yang pasti tidak pernah membaca sumber primernya seolah-olah Konstantin yang memaksakan itu untuk menyatukan pemerintahnya dan lebih kejam lagi dituduh bahwa itu sesungguhnya penyembahan dewa, penyembahan berhala yang diberi baju baru. Kalau dulu dewa-dewa Roma atau Yunani kemudian dijadikan dewa Yesus. Pandangan-pandangan semacam ini lebih populer ketimbang studi akademis yang benar-benar merujuk pada sumber-sumber minimum sumber sejarah yang sejaman. nah saudara-saudara kontroversi itu dimulai tadi saya sampaikan tahun 318. Jadi Konstantin rupanya memang tidak pernah menganggap serius bahkan berita ini pernah mengubah rencananya yang rencananya akan mengunjungi ke timur lalu dia balik tidak jadi ke Alexandria karena menganggap bahwa berita tentang konflik antara Arius dan Patriaknya tentang masalah teologis ini dianggap tidak penting. Kemudian kita bisa menemukan bagaimana catatan sejarah akhirnya bisa dirunut satu demi satu dimana Konstantin Kaisar saat itu mengirim Hosius untuk melakukan investigasi tentang apa yang diperdebatkan antara Arius dan Patriaknya. Lalu digelarlah sebetulnya sidang sinode lokal di Alexandria 318 dan sebelumnya itu para uskup sudah menyiapkan semacam regula vidi atau konsep pengakuan iman yang diharapkan bisa dibahas dan ditanda tangani oleh Arius dan para pendukungnya. Namun Arius dan para pendukungnya bersikukuh bahwa firman Tuhan itu ciptaan makhluk. Akhirnya Arius di depan sidang para uskup yang dihadiri seratus orang dia diekskomunikasi dan diharuskan keluar dari Mesir. Namun para pengikut Arius terus membuat keunaran di kota-kota. Bentrokan fisik terjadi dengan para pendukung gereja resmi di bawah kekuasaan atau di bawah pengembalaan dari Patriak Alexander. Teolog yang dilahirkan di Libya tahun 256 Masei ini kemudian dalam keadaan terjepit akhirnya mengirim surat kepada Esebius dari Nikomadea. Intinya memohon dukungan dan Arius selalu memposisikan diri sebagai pihak yang seolah-olah teraniaya. Padahal kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu. Inilah yang kemudian mendasari langkah Arius untuk melakukan semacam tebar persona. Mencari dukungan. Dan akhirnya memang dia telah menerima banyak dukungan dari beberapa tiuluk di wilayah lain. pertama Arius menulis surat kepada Esebius dari Nikomadea yang akhirnya menjadi pendukung beratnya. Bahkan orang ini yang akhirnya membujuk Konstantin untuk mengembalikan jabatan keimamatan Arius setelah diekskomunikasi oleh Konsili Nikia yang terjadi tujuh tahun setelah tahun 318 itu. Dia membuktikan bahwa apa yang diyakini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keyakinan gereja pada umumnya. Bahkan dia merayu sahabatnya yang pernah Esebius sebagai sesama murid dari Lucianus yang katanya benar-benar salah sesuai dengan namanya Esebius dia menyampaikan salam dan dia menunjukkan posisi dirinya yang teraniaya hanya karena dia mengatakan bahwa firman Allah tidak setara dengan Allah bahwa anak Allah itu kedudukannya lebih rendah daripada Allah. Tapi sebetulnya semua yang dibangun argumentasinya itu lahir dari kesalahpahaman karena Arius sangat terpengaruh dengan filsafat Neoplatonisme dalam filsafat Yunani. Dan untuk memahami posisi gereja tentu kita harus memahami dulu bagaimana pergulatan filsafat Yunani tentang status Logos dan bagaimana dibandingkan Logos itu adalah diterjemahkan firman atau sabda dalam kaitannya dengan iman Kristen yang ternyata diametral itu berbeda. Jadi banyak sekali polemikus-polemikus yang sekedar mendaftarkan istilah yang sama seolah-olah Logos dalam Injil Yohanes itu merupakan jiplakan dari filsafat Yunani Tahun 318 masih di tahun yang sama setelah dia mengunjungi Makedonia pada tahun berikutnya setelah mendapat dukungan dari Sebius dari Nikomadea maka tahun 319 dia berhasil membujuk seorang uskup yang berada di wilayah-wilayah yang lain termasuk bagaimana menggalang dukungan para uskup di wilayah Kaisaria agar reputasinya dia sebagai seorang apa namanya pengajar itu sedang difitnah katanya oleh patriarknya dan akhirnya Esebius dari Kaisaria menyambut hangat Arius bahkan ia juga mendukung Arius meskipun nanti akan dibuktikan bahwa Esebius sejarawan yang sangat terkenal yang punya reputasi sejagat kuno itu pada masa abad keempat itu ternyata hanya salah paham dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Arius lalu setahun berikutnya lagi 320 dia berhasil menggalang dukungan dari uskup Bitinia tapi sebaliknya Bitinia juga itu di wilayah Turki sebaliknya sebetulnya ada yang menduga bahwa Arius mulai melunakkan pandangannya sehingga uskup Bitinia mulai membilanya dia mengatakan bahwa dia hanya mengatakan kalau putra Allah itu adalah yang sulung dari segala yang diciptakan oleh Allah dan tentu kalau mengatakan seperti itu maka rumusan ini yang memang ada dalam Alkitab dalam Koluse Pasal Satu 15 dan dia tidak lagi mengatakan bahwa firman itu diciptakan dari ketiadaan tapi dia mengatakan bahwa dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu yang sulung dari segala yang diciptakan nah dukungan muncul juga dari Uskup Paulinus dari Tirus selain Isebius dari Kaisaria lalu Arius meneruskan misinya misi tebar persona itu dari Lebanon Selatan kemudian dia pergi ke wilayah Palestina atau Israel sekarang ini wilayah provinsi Palestina yang sejak diubahnya kata Israel oleh Kaisar Hadrian menjadi nama Rubin si Palestina tempat dimana sejarawan Isebius disana tinggal lalu kesimpulannya Isebius menganggap bahwa ortodoksi atau kebenaran ajaran dari Arius masih bisa diterima inilah yang bisa dilihat dari buah kegigian tebar persona dari sosok yang bernama Arius sementara di Alexandria cerih juang dari Santo Athanasius berhasil meyakinkan 200 uskup melalui sebuah diskusi-diskusi yang syarat argumentasi teologis yang akhirnya menghasilkan sebuah apa pandangan bahwa segala macam kompromi kepada ajaran Arius adalah mengoyakkan jubah Kristus karena menyangkal keilahiannya berarti menyamakan Kristus dengan yang lain sehingga itu tidak dibenarkan dalam konteks ajaran yang diterus sampaikan tanpa putus dari Yesus para rasulnya muridnya para rasul tanpa putus sampai pada zamannya dan sehingga apa yang dihasilkan dalam kesimpulan teologis yang dilakukan melalui diskusi panjang dari 200 uskup itulah yang membuat akhirnya Hossius sebagai orang yang diutus Konstantin juga meyakinkan kepada dirinya bahwa kompromi terhadap Arius dan sekutunya benar-benar merupakan tindakan yang tidak selaras dengan ajaran para rasul nah akhirnya sebetulnya gereja sudah cukup memberikan ruang kepada Arius untuk mempertahankan pandangannya itu dibuktikan sebelum konsili di kota Nikea ada prakonsili jadi semacam prakongres jadi diadakan pada bulan Mei awal tahun 325 di kota Antioquia sekarang Turki modern dulu siria raya nah disanalah kemudian para uskup itu menawarkan sebuah draft kanun al-iman draft regula fide draft pengakuan iman kira-kira buninya dalam diktem tentang kristologi dan percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus satu-satunya putra yang dilahirkan bukan dari ketiadaan bukan eks nihilu artinya bukan ciptaan melainkan yang berasal dari Sang Bapak firman itu kekal dan selalu ada bahkan bukan citra dari kehendak atau apapun selain dari usia dari Sang Bapak nah disinilah mulai kata usia muncul kata usia itu sesungguhnya kata yang juga dijumpai dalam bahasa Yunani nah maka kalau disimpulkan sejak awal sebetulnya umat kristiani sudah memiliki vocabulary teologis yang diakibatkan karena kedekatan gereja dengan dunia modern saat itu karena apa saudara-saudara sebelum munculnya gereja kristus kurang lebih 300 tahun panggung sejarah sudah dipersiapkan dengan pemikiran Yunani yang saat itu sangat menyebar ke seluruh dunia dan kira-kira menjadi gaya hidup saat itu karena kalau orang Yahudi itu hanya menghendaki tanda kata Paulus orang Yahudi itu menghendaki tanda tanda itu artinya cara berpikir yang konkret melihat bukti misalnya mujijat maka dari kata ot itu dalam bahasa ibrani jamaknya otot kemudian diterjemahkan dalam bahasa aram maik atta yang kemudian menjadi bahasa arab ayat ayat itu artinya tanda-tanda bukti-bukti selain diartikan sebagai bagian dari teks kitab suci tetapi orang Yahudi menghendaki tanda orang-orang Yunani mengejar hikmat atau mencintai hikmat kata mengejar hikmat ini di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 itu sopia setiusin sesungguhnya itu satu ungkapan yang paralel dengan filosofia jadi mengejar hikmat juga berarti filosofia mencintai hikmat maka dari kata filosofia itu sejak zamannya Pitagoras Demokritus itu diperkenalkan sebagai reaksi dari orang-orang Yunani yang merasa sebagai pemilik hikmat dan penemu hikmat yaitu parasupites dari reaksi parasupia ini reaksi dari orang-orang yang merasa diri telah memperoleh supia ini maka Demokritus Pitagoras mengatakan tidak manusia itu hanya pencari hikmat pencari kebijaksanaan pengejar kebijaksanaan dan itulah filosofia nah oleh karena itu kalau alam pikiran timur pada waktu itu menghadapi realitas itu hanya dengan bertanya apa yang kita lakukan untuk Tuhan ketika Tuhan telah melakukan untuk kita orang Israel telah dibebaskan dari tanah Mesir lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan jadi pertanyaannya apa yang kita lakukan itu tindakan etis orang Yahudi pada waktu itu belum memiliki filsafat seperti orang Yunani makanya orang Yahudi berpikir berbicara dengan Tuhan tetapi orang-orang Yunani terlepas daripada kesimpulannya orang tidak sepakat itu berbicara tentang Tuhan nah dunia perjanjian baru sudah siap dengan itu makanya kalau kemudian Yohanes menggunakan istilah Logos karena Logos itu sebelumnya sudah menjadi terjemahan Septuaginta dari Dabar Elohim Firman Elohim yang diterjemahkan Logos tentu berbeda dengan Logos filsafat Yunani nanti dimana perbedaannya justru inilah yang menarik pada perdebatan tentang Arius ini saudara-saudara nah lalu gereja memahami Allah itu esah dan itu tentu warisan yang tidak bisa ditolak dari Yudaisme karena kekristianan bagian dari Yudaisme selain Flavius Giuseppus berkata bahwa abad pertama itu ada orang Saduki ada aliran Parisi ada aliran Esseni itu dalam aliran teologi tapi juga ada aliran politik seperti Selot bagian dari garis keras Parisi atau Herodian bagian daripada kelompok Yahudi proslit pengikut dan loyalisnya Herodes tapi juga ketambahan satu lagi dengan kelompok Nosrim atau kelompok yang mengatakan Nesarim pengikut Yesus orang Nasaret dan itulah orang Kristen Yahudi dan gereja kuno orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen itu terdiri dari dua kelompok ini disebutkan dalam kisah Rasul Pasal 6 ayat 1 kelompok yang pertama disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan itu adalah mereka yang merupakan orang-orang Yahudi yang biasanya berdiaspora dari Alexandria dari Siprus dari banyak wilayah di Asia Kecil ke Israel bahkan di kalangan 70 murid Yesus itu ada yang jelas berlatar belakang Yahudi diaspora seperti misalnya Stefanus 70 murid itu misalnya Markus misalnya Lukas jelas-jelas mendapatkan pendidikan yang sangat terpelajar dari cara berpikir orang Yunani ini sementara 12 rasul itu berasal dari alam pikiran yang lebih praktis etis seperti pikiran orang Yahudi nah kemudian mereka merefleksikan bahwa Tuhan yang esah itu selalu tampil dalam karyanya sebagai Allah firmannya dan rohnya Allah firmannya dan rohnya jadi nya disitu menunjukkan bahwa ada satu usia ada satu keberadaan yang tunggal tadi maka kata usia itu artinya diterjemahkan dengan keberadaan dan istilah ini juga istilah yang muncul di dalam Alkitab sendiri misalnya pengertiannya memang tidak seperti yang dipahami secara apa ya filsafat modern tentu tidak tapi paling tidak disitu orang bisa membaca istilah ada keberadaan itu misalnya muncul ya ini tidak ada dalam PPT tapi saya contohkan misalnya dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 misalnya disitu dikatakan adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan nah kata ada adalah itu adalah Osa Kigenitis Osa dan seterusnya jadi ada seorang perempuan Osa di keberadaan itulah Osea lalu bagaimana menjelaskan Allah firman Allah dan roh mudus atau roh Allah dalam penciptaan tampil bersama-sama pada mulanya Elohim menciptakan langit bumi ketika bumi itu belum berbentuk gelap gulita menutupi samudra raya maka ruah iluhim merah kefet albini hamayim lalu disebut berfirman lalu hubungan firman dengan Allah dengan rohnya itu apa lalu ditemukan kata-kata yang waktu itu masih dikaburkan yaitu hipostasis nah kata hipostasis itu hipo itu yang berada di atas stasi itu artinya seperti bahasa latin stasi artinya berdiri di atas yang lain jadi artinya bagian nah tapi pada zaman perjanjian baru kata hipostasis ini juga cenderung diartikan keberadaan makanya tritunggal itu sebetulnya konsep yang sederhana yang muncul dari pengalaman liturgi pengalaman iman pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang rumit hanya bahasanya kenapa bahasanya rumit ya memang itu bahasanya orang-orang pintar yang mesti rumit kalau bahasanya cuma dikatakan pokoknya pokoknya ya enggak rumit yang rumit-rumit itu kan bahasanya orang cerdas karena sejak awal gereja memang sudah dibentuk dari alam pikiran yang multi-kultur multi-bahasa paling tidak ada bahasa ibrani bahasa aramaik bahasa latin bahasa yunani saat itu jadi jangan laki ada yang bertanya Yesus itu orang yahudi kok berbahasa injilnya berbahasa yunani itu benar-benar orang yang tidak tahu sejarah yang seperti itu sedangkan dalam dunia perjanjian baru sendiri dikatakan bahwa murid-murid yang menjadi anggota gereja di Yerusalem itu ada orang yahudi yang berbahasa yunani dan orang ibrani orang ibrani itu orang-orang yahudi lokal yang berbahasa sehari-hari bahasa aram dan berliturgi membaca kitab suci di dalam bahasa ibrani nah itulah kira-kira yang dilakukan oleh prakonsili jadi saya menambahkan latar belakang rumitnya perbincangan tentang siapakah Yesus itu maka apa tawaran atau konsep pengakuan iman itu dimana Yesus Yesus itu berasal bukan dari ketiadaan tapi dari sang bapak karena apa tentu firmannya Allah itu ya berasal dari Allah atau keluar dari Allah bukan dari ketiadaan sebab kalau firman itu muncul dari ketiadaan ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang yahudi sendiri tentang penciptaan dari tidak ada nah kalau firman itu muncul dari ketiadaan berarti firman itu kan diciptakan maka logika yang menyederhanakan logika yang dipikirkan oleh para bapak gereja waktu itu lalu kalau firman itu diciptakan jadi jangan ngomong putra dulu karena putra atau anak itu kan kiasan dari firman ya tapi kita bicara dulu tentang firman firman itu kan tidak mungkin diciptakan karena Allah menciptakan oleh firmannya nah yang begini tidak usah harus by what atau through what itu kan pikiran orang saksi Yofa modern zaman kitab suci asalkan kata oleh dan melalui itu tidak dipahami dalam pengertian melalui seperti makhluk menciptakan itu tidak ada masalah gitu sudah sudah tapi konsep ini kemudian ditolak oleh tiga orang yang muncul pada prakomisili di Antiochia itu satu yang bernama Theodorus dari Laudikia lalu Narcissus dari Nerunias dan ketiga Esebius dari Kaisaria gemparlah seluruh jagad pemikiran Kristen saat itu karena apa karena Esebius penulis sejarah yang sangat masyur itu ternyata jatuh kepada ajaran Arius namun betapa sangat tolerannya gereja saat itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang miskin literasi yang mengatakan pinjam tangan Kaisar dan seterusnya itu dua pak ketiganya oleh prakonsili di Antiochia tadi masih diberikan kesempatan untuk menyatakan kesalahan akan diterima kembali ke pangkuan gereja apabila mereka nanti setelah diyakinkan kembali mereka mengakui kesalahannya akan diterima kembali di pangkuan gereja di sponsili besar yang akan diselenggarakan di kota Ankara itu yang direkomendasikan oleh prakonsili tahun 325 di awal bulan Mei nah pertanyaannya kenapa kok akhirnya diselenggarakan di Nikea tidak di Ankara nah ini juga harus diketahui konsili tidak jadi diadakan di Ankara karena di mata Kaisar Konstantin Ankara itu kota yang kurang nitra mengapa? karena Marcelus Uskup Ankara itu dianggap anti-arian yang ekstrim anti-arian yang ekstrim jadi anti-arius jadi Kaisar masih menginginkan kaum arian moderat itu diakomodasi dalam konsili terbukti diberikannya kesempatan kepada Sebius dari Kaisaria untuk menyampaikan pandangannya secara teologis terbuka di sana di konsili itu pertimbangan kedua konsili Nikea diadakan di Nikea itu karena Nikea itu adalah istananya Konstantin pada saat musim panas jadi mereka datang dari berbagai penjuru kira-kira mulai dari bulan Mei itu sampai akhir Mei dan terakhir nanti pada akhir Juli tahun 325 itu seluruh perwakilan gereja muncul di sana karena apa? pertama lebih mudah untuk menjangkau karena itu istana musim panasnya Kaisar lalu masih aja orang-orang yang miskin literasi itu memfitnah gereja dengan mengatakan itu buktinya konsili diadakan di istana musim panas Kaisar mereka disambut dengan kereta-kereta kebesaran Kaisar terus saya jawab aja dengan sambil buyonan iya karena kalau itu di wilayah jalur kerajaan itu tidak ada mikrolet disana makanya kemudian disambut dengan kereta-kereta kebesaran kerajaan itu ya gak ada angkutan umum lah disana nah itu saudara-saudara yang kadang-kadang yang memandang sejarah itu dengan apa semangat yang keliru yaitu anakronisme kita membayangkan sejarah abad keempat seolah-olah sesederhana orang pikiran sekarang pikiran sederhana itu pikiran KFC atau pikiran McD yang serba ini setan itu nah itu saudara-saudara kenapa diselenggarakan di kota Nikia lalu di kota Nikia itu akhirnya diputuskan bahwa ternyata memang ajaran Narius tidak bisa dipertanggungjawabkan dan pada konsili itu setelah Isebius kemudian di persilahkan untuk mengemukakan pandangannya kembali ternyata dia hanya salah paham dengan Arius dan dia kemudian mau menandatangani draft regula fide yang kemudian apa itu diputuskan pada konsili Nikia atas kesepakatan dari seluruh perwakilan gereja yang hadir semangat konsili itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh para rasul dalam kisah para rasul atas putusan roh kudus dan putusan kami jadi secerdas apapun para teuluk itu tidak boleh mengadakan pendapat pribadi ini berbeda ketika gereja di abad-abad pertengahan karena bersamaan dengan individualisme dan liberalisme semua bebas-bebas-bebasnya ya itu saudara-saudara kemudian apa yang kira-kira mendasari Esebius pernah mendukung Arius itu gara-gara ini bandingkan dua pengakuan iman lokal ini jadi saudara-saudara setiap gereja dulu itu punya pengakuan iman lokal nah pengakuan iman lokal itu adalah hasil ekspresi teologis permenungan teologis dari gereja setempat yang menghayati imannya karena kan kredo itu muncul setelah adanya pengalaman iman pengalaman iman masing-masing gereja itu dalam keterbatasan dan konteknya masing-masing kemudian dirumuskan maka kemudian ada pengakuan iman kaisarya ya ada pengakuan iman Roma pengakuan iman Roma itulah yang sekarang dikenal dengan pengakuan iman rasuli yang pendek itu nah pengakuan iman kaisarya pengakuan iman rasuli itu dulu menjadi salah satu pertimbangan bahan pertimbangan dalam konsili oikuminis tapi pengakuan iman gereja yang universal ya pengakuan iman nikya konstantinopel itu pengakuan iman rasuli tidak salah tapi tidak jelas dan tidak detil makanya mungkin saja orang saksi yufa atau yunitarian suruh baca pengakuan iman rasuli mau juga karena cuman dikatakan dan percaya akan Yesus Kristus Tuhan kita anak Allah yang tunggal tidak ada ungkapan dilahirkan dari Bapak sebelum segala abad kan gak ada cuman anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus itu kan ungkapan umum nah ternyata dalam pengakuan iman kaisarya itu ada kata-kata misalnya yang dilahirkan sebelum segala abad sama dengan konsili nikya suatu yang dia yang demi keselamatan ini telah menjilma menjadi manusia dan itu kemudian diungkapkan dalam apa namanya dalam istilah yang sulung dari segala yang diciptakan maka itulah yang mendasari kenapa Esebius itu kemudian mendukung Arius tapi ternyata setelah dijelaskan dalam konsili yang dihadiri banyak wakil gereja di seluruh dunia waktu itu maka akhirnya Esebius mencabut pendapatnya karena berdasarkan kesamaan atau kemiripan antara pengakuan iman lokal di gerejanya yang mencantumkan kata-kata apa ini yang sulung dari segala yang diciptakan itu kan bisa bermakna dua Yesus itu yang sulung dalam pengertian dia bagian dari ciptaan tapi juga bisa dikatakan yang sulung di situ adalah yang terutama dari segala yang diciptakan seperti terjemahan lembaga Alkitab nah tapi oleh kaum Aryan dipahami yang sulung dari segala yang diciptakan itu artinya bagian dari ciptaan tapi yang sulung nah itulah akhirnya selesai apa yang dituliskan Arius akhirnya dianatema dinyatakan sesat ya kemudian dia harus menerima apa namanya resikonya ya buku Arius Talia dibakar hanya satu buku itu yang dibakar sebagai simbol penolakan terhadap pajaran Arius dan tidak pernah ada pembakaran Alkitab yang sering dituduhkan karena Alkitab itu varian-varian teksnya sampai sekarang masih terpelihara sejak abad keempat itu Kodek Fatikanus kenapa pada halaman perempuan yang berbuat jina itu kosong pada Yohanes pasal 8 itu dalam Kodek Fatikanus itu kenapa misalnya bagian dari akhir Injil Markus itu pasal 8 eh pasal 16 itu hanya berakhir di ayat 8 ayat 9 sampai 20 kosong tapi ada bekas catatan disitu ada bekas tulisan disitu langsung kemudian Evangelion Katam Lukan jadi Injil menurut Lukas tapi ada halaman yang kosong kenapa ya itu sebenarnya bagian dari studi kritik teks jadi tidak bisa kemudian kemudian gara-gara tidak cocok dengan pemahaman kita lalu kita mengutuk Kodek Fatikanus Kodek Alexandrinus dan memutlakkan Kodek Bisantin itu tidak bisa seperti itu karena justru ya kalau yang kita tuduh salah itu ternyata salah kalau yang benar gereja kan dengan jujur mengajarkan makanya lembaga Alkitab mencantumkan misalnya doksologi dalam doa Bapak kami yang itu tidak ada di dalam naskah tertua tapi dicantumkan dalam tanda kurung yang bersifat persegi itu tapi tidak cukup hanya membandingkan teks saudara-saudara karena kalau Anda membaca tulisan-tulisan patristik bahkan tulisan-tulisan apostolik yaitu dari generasi muridnya para rasul itu sudah muncul dalam buku yang namanya Didake dan Didake itu adalah dokumen terkuno liturgi gereja dan ditulis sejaman dengan Injil Yohanes jadi bukan sekedar teks dibandingkan dengan teks tapi konteks sejarahnya warisan apostolik dari bapak-bapak gereja nah ini bukan berarti kita harus mendewakan bapak gereja tidak tapi disini kita hanya mengatakan bahwa bapak gereja yang paling dekat jamannya dengan para rasul tidak usah ngomong Alkitab tidak usah ngomong aliran tidak usah ngomong aliran Calvinis atau aliran Lutheran atau aliran apa jangan suka aliran kembali ke samuderanya langsung aliran kan dapatnya kecil kalau samudera karena dapat banyak nah itulah mentalitas yang bisa dibangun dari pemahaman-pemahaman kita tentang kitab suci maka kemudian ditentukanlah ini apa pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang asli dalam bahasa Yunani ya nah lalu disini yang saya tulis dalam background hijau itu itu sebetulnya putukan atau anatema terhadap Arius dimana kata hipostasis dan ausias itu masih disamakan jadi disini belum muncul misalnya istilah-istilah yang nanti menjadi istilah baku dalam tritunggal misalnya mia ausia tres hipostasis satu ausia dalam tiga hipostasis itu belum muncul pada tahun tiga dua lima sebab kata usia dan kata hipostasis itu masih dimaknai kurang lebih sejajar jadi penamaan pemilihan vocabulary pemilihan terma-termatiologis itu seiring dengan perkembangan tetapi substansi ajarannya tidak berkembang substansi ajarannya memang berasal dari pengalaman iman para rasul yang antara lain tertulis dalam kitab suci itu lebih jelasnya kita bisa melihat semua yang tercatat dalam pengakuan iman nikah konstantinopel ini kalau kita sok-sok anal kitab semua ini bisa kita lacak dari kitab suci aku percaya akan satu Allah ya markus pasal 12 29 ulangan pasal 6 ayat 4 ya satu Allah yaitu Bapak 1 Korintus pasal 8 ayat 4 nanti salah paham lagi kalau dikatakan ya itu Bapak berarti Putra bukan Allah salah paham lagi ya maka kita mesti apa intinya gini ya orang belajar itu mesti dengan rendah hati jangan sombong jadi jadi kalau anda baru tahu sekelumit kemudian ngomongnya buantar ngomongnya keras jika benar kalau salah kan ngisin ngisin malu-maluin itu perhatikan ini apa yang dikatakan dalam pengakuan iman ini kemudian Bapak yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi semua bisa dilacak dalam kitab suci kejadian satu yang kelihatan yang tidak kelihatan kolusi pasal set 15 16 dan seterusnya dan kepada satu Tuhan 1 Korintus pasal 8 ayat 6 putra Allah Markus pasal 1 ayat 1 inilah permulaan Injil Yesus Kristus putra Allah atau putra tunggal Allah yang satu-satunya lahir dari Bapak monogenes patros misalnya dari Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 18 yang keluar dari usia sang Bapak kata usia itu apa di di apa namanya itu dilakukan oleh para Bapak konsili meskipun kata usia dalam Injil Markus tadi tidak berhubungan langsung diterapkan untuk Allah tapi kan keberadaan artinya ini mirip ya dalam semua agama pergulatan semacam ini ada nah sekarang anda lihat misalnya dalam ajaran Islam Allah itu disebut dat apakah itu juga ada dalam Quran Allah itu dat kan tidak ada juga sama dengan Bapak Putra dan Roh Kudus itu disebut sebagai mia usia satu usia kata usia itu tidak diterapkan untuk Allah tapi artinya ada keberadaan sebagaimana kata dat juga artinya adalah keberadaan atau self diri seperti misalnya iram datul imad itu tidak diterapkan untuk Tuhan diterapkan untuk kota iram sama dengan kata usia itu diterapkan untuk seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun tapi kata adalah seorang perempuan kata ada itu universal Tuhan ada itu tidak bisa dibandingkan dengan misalnya bakso juga ada misalnya gelas yang berisi anggur merah ini juga ada ini beda karena itu konteknya apa gitu loh saudara-saudara kemudian ditegaskan posisinya firman ini Allah dari Allah karena penegasan Alkitab firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah lalu seperti apa gambarannya seperti terang yang muncul dari terang terang yang muncul dari sumber terang terang yang terpancar dari sumber terang tidak mengurangi hakikat terangnya maka dikatakan Allah benar dari Allah benar Allah sejati dari Allah sejati ini bisa dilacak dari Yohanes pasal 17 saya 3 dilahirkan bukan diciptakan dilahirkan karena apa seperti lahirnya sebuah gagasan dari pikiran seseorang salah satu bentuknya adalah kata-kata jadi kalau kemudian orang mengatakan ini perumpamaan misalnya Bapak Sinuda firman Allah itu keluar dari Bapak diperanakan dari Bapak tanpa meninggalkan Allah itu pemahaman metafisik tidak sama dengan pemahaman apa fisik atau matematik ya jadi kalau dikatakan saya sering memberikan perumpamaan lebih dulu mana Allah dengan firmannya kalau Allah sudah ada firmannya pernah tidak ada berarti ada waktu dimana firman Allah tidak ada itu bukan ungkapan saya itu ungkapan konsilinik yang mereaksi apa yang dikatakan oleh Arius dan terhadap mereka yang berkata pernah ada waktu dimana anak tidak ada nah kata Logos itu selain bermakna pikiran bermakna wisdom bermakna sabda juga bermakna kata-kata tapi tidak berarti bahwa Logos itu hanya berarti kata-kata jadi kalau misalnya kalau Allah sudah ada dan firmannya belum ada berarti Allah penahbisu itu tidak usah perlu dianggap karena itu ekspresi daripada Logos jadi kata-kata itu adalah bentuk yang bisa dibayangkan yang keluar dari sang pikiran tadi kenapa nantinya disebut sebagai persona itu panjang lagi kisahnya menjelaskan orang itu step by step kalau otaknya baru sampai di kelas B jangan dipaksa ke kelas F itulah sebabnya sejak dulu saya jarang sekali menggunakan kata persona yang sekarang diheboh-hebohkan itu karena apa karena saya juga belajar ilmu kalam Islam saya belajar teologi mistik Yahudi mana bedanya antara Panteisme dan Monoteisme mana bedanya antara Monisme dengan Monoteisme itu sudah saya baca waktu saya SMP membaca karya-karya Bukhandel Tanpun Sui jadi saya sangat paham dengan dunia metafisika seperti ini saudara-saudara ya maka ketika saya membaca teks-teks teologis dalam bahasa Aram yang menjadi bahasa Arab misalnya kata konumah menjadi uknum tidak sulit saya melakukan refleksi pendalaman karena apa itu bacaan saya waktu SMP saya membaca bagaimana pemahaman dokter Sumantri tentang condera jiwa manusia Indonesia yang diambil dari konsep logosnya Panestu lalu saya bandingkan ketika kemudian saya masuk SMA saya membaca tulisannya dokter Harun Nativiono Iman Kristen membaca bukunya Van Niftrik B.J. Boland Dogmatika Masa Kini ya bacaan-bacaan yang masih dasar ya anak SMA baru saya ngerti oh ternyata kata pribadi itu bergeser makna setelah Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa maka saya menjauhi kata ini bukan berarti saya tidak menggunakan bahasa dogma gitu loh saudara-saudara jadi kalau sudah ada heboh begini baru saya ngomong kenapa ketika saya tidak ada yang menghibohkan saya ngomong itu akan menambah PR kepada orang Kristen karena yang nanya cuma sederhana ditanya berat-berat otaknya pusing dia sendiri yang pusing luduh gereja yang pusing kita tidak pernah pusing memikirkan ini itu biasa-biasa saja kemudian maka dikatakan dilahirkan genitum non-faktum tidak diciptakan dilahirkan artinya sebelum dia keluar dari Allah sebelum Firman itu micil dia sudah langgang dalam diri Allah ini hanya orang-orang yang bacaannya bagus saja yang kaya literasi yang ngerti bahasa seperti ini makanya sebetulnya saya kadang-kadang lebih enak kalau ngomong sama orang kebatinan Jawa lebih paham ketika bicara bahasa metafisika ketimbang bahasa orang-orang modern yang sulombongnya tidak ketelungan itu saudara-saudara nah kemudian tidak diciptakan karena tidak mungkin Firman itu diciptakan maka inilah pergulatan gereja waktu itu ini kan mirip saja dengan pergulatan umat islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai kalam Allah tidak diciptakan ya goyru'l-maklok ini mirip saya tidak mengatakan sama loh mirip kan jadi artinya ini rumit ya serumit itu pula ilmu kalam ketika berbicara tentang hubungan Allah dengan sifat-sifatnya seperti itu makanya jangan suka ngurusi agama orang lah kita urusi agama kita sendiri ya kemudian sehakikat dengan Bapak ini kata humusius itu mulai muncul disitu jadi setara musawin dalam bahasa Arabnya itu sawi dalam bahasa Aramaiknya dengan usia sang Bapak jadi dengan hakikat sang Bapak dengan keberadaan sang Bapak itu tadi kemudian inilah yang kemudian nanti juga diperdebatkan lagi dan yang selanjutnya itu hal yang sifatnya tidak sulit dipahami karena itu bicara tentang kristologi setelah firman menjadi daging kemudian dia wafat disalibkan dilahirkan oleh anak Dara Maria sampai naik ke surga dan akan datang kembali menghakimi orang hidup dan mati itu tidak sulit dipahami tapi yang sulit itu kan bagaimana ketika firman menjadi manusia nanti hubungan kemanusiaannya dengan Yesus sebagai firman itu seperti apa baru kemudian yang terakhir kami percaya akan roh kudus belum dijelaskan roh kudus itu apa hubungannya dengan Bapak apa hubungannya dengan putra dan tidak juga Anda harus mengatakan jadi pernah gereja itu hanya percaya Dewi Tunggal bukan Teri Tunggal lewung dari sebelum konsilinikia sudah ada kata trinitas dalam bahasa Yunani sebelum tertulian itu ada kata trinitas itu yang mengungkapkan adalah patriak dari gereja Antioquia itu patriak yang ketujuh dari gereja Antioquia namanya Marteofilus Al-Antaki jadi Teofilus dari Antioquia itu penggantinya Rasul Petrus sebelum Rasul Petrus pergi ke Roma jadi Petrus itu menjadi patriak pertama Antioquia sampai tahun kira-kira tahun 54 kemudian tahun 53 54 itu digantikan oleh Fodius sampai tahun 68 kemudian digantikan Ignatius dari Antioquia dan buku Ignatius sekarang ditemukan tujuh dokumennya lalu diganti oleh Heron pertama lalu kemudian diganti oleh patriak Cornelius sampai tahun 154 lalu Heron kedua baru Teofilus itu adalah patriak ketujuh disitulah dia kemudian mengungkapkan istilah Triados Triados itu disebutnya sebagai ala firmannya dan roh kebijaksanaannya jadi dikatakan itu adalah Tonteon kemudian Logos Auto Eki Oke apa namanya Supias Auto jadi Supias itu kebijaksanaannya maksudnya roh kebijaksanaannya karena dia sedang mengutip Masmur pasal 33 ayat 6 nah dari kata Triados itu nanti kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Trinitas oleh Tertulian nah kemudian kata itu juga kemudian dikenal di gereja-gereja wilayah timur Yerusalem dan wilayah selatan Yerusalem yang berbahasa ramaik kemudian diterjemahkan Telita Yuta atau Telito Yuto Telito Yuto Kadisto atau Telita Yuta Kadista yaitu Tritunggal Maha Kudus Holy Trinity nah disitulah kemudian kata-kata bagaimana pengalaman gereja pengalaman umat Tuhan dalam penciptaan Elohim ruah Elohim dafar Elohim muncul oleh firman Tuhan langit dijadikan oleh ruah dari mulutnya segala bala tentaranya nah disini ada ruah ada dafar ada Elohim berarti disini Tritunggal dalam kitab suci lalu dalam liturgi liturgi misalnya berkat harun diucapkan tiga kali trisakion kudus 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 juga tiga kali kenapa tidak empat kenapa tidak lima nah inilah yang dikatakan Rasul Paulus rahasia yang didiamkan selama berabad-abad akhirnya disingkapkan ketika Yesus mengatakan baptiskanlah mereka dalam nama bentuk tunggal Bapak Putra dan Roh Kudus berarti di dalam Bapak dan Roh Kudus itu satu subjeknya karena nama dalam bahasa orang-orang semitik itu adalah pribadi yang dinamakan itu atau sosok yang dinamakan itu maka kalau orang mati kehilangan nama cari popularitas cari nama itu loh saudara-saudara ini sebetulnya tidak sulit kalau kita mau rendah hati memahami kebenaran lalu anak tema itu bunyinya seperti apa sedangkan tentang mereka mereka yang berkata pernah ada waktu dimana dia maksudnya anak firman belum ada sebelum dia dilahirkan dia tidak ada atau anak firman itu berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada dan juga mereka yang menyangkal bahwa putra Allah memiliki ya ini hipostasis atau usia selain daripada Allah itu kata hipostasis dan usia itu masih dijadikan satu disitu jadi muncul kata hipostasis dan kata usia hipostasis itu muncul bersama usia bersama-sama dalam anak tema terhadap Aryan sementara kata usia sudah muncul pada teks pengakuan iman yang diatasnya dimana anak itu ditegaskan humusion dengan sang bapak yaitu satu hakikat ya dengan usia bapak nah itu saudara-saudara lalu kita bisa melihat bahwa fitnah terhadap gereja itu luar biasa seolah-olah Aryus itu didukung seolah-olah gereja itu sama Athanasius didukung oleh kaisar sehingga Aryus dianiaya nah padahal Athanasius juga pernah dibuang ke Galia atas fitnah siapa fitnah pendukungnya Aryus nah kemudian gereja gereja Alexandria pernah kosong sehingga kepatriakannya dilakukan oleh Makaryus yang kemudian oleh kaisar Konstantin dipaksa untuk mengembalikan jabatan keimamatan Aryus tapi dia tidak mau ya itu sejarahnya saudara-saudara jadi yang dianiaya bukan Aryus saja tapi Athanasius juga pernah mengalami pembuangan bahkan lebih sering disalahpahami dan dibuang ketimbang Aryus yang cuma satu kali tahun 135 tampaknya belum tuntas apa yang dihasilkan dalam konsili itu sehingga menyisakan ketidakpuasan dari orang-orang pendukung Aryan 10 tahun berikutnya yaitu tahun 336 sinode para uskup yang pro Aryus diselenggarakan dihadiri beberapa perwakilan barat karena di barat itu pengaruh Aryus menyebar luas dalam sidang di Konstantinopel Uskup Marselus yang menolak paham Aryan diasingkan sebaliknya rumusan iman Aryus dibacakan dan diterima melalui mulut dan tangan kaisar coba bayangkan ini bukan hasil konsili universal dipaksakan lewat mulut dan tangan kaisar sementara konsili Oikomenis Nikia itu bukan kaisar tapi kesepakatan seluruh gereja yang hadir jadi ini tidak demokratis sekarang hanya diputuskan oleh beberapa uskup pendukung Aryus melewat mulut dan tangan kaisar karena itu kemudian kaisar menekan tahta suci Alexandria yang tadi sementara dijabat oleh Makarius sementara Athanasius dibuang ke Galia tadi kemudian Konstantinopel siap menerima Aryus jadi minggu pagi di basilika gereja Konstantinopel tahun 336 setelah gereja Alexandria menolak kaisar menekan patriak Konstantinopel yang juga bernama Alexander patriak yang semasa dengan Aryus namanya sama dengan patriak yang digantikan oleh Athanasius jadi kenapa Konstantinopel Konstantinopel itu dianggap lebih besar daripada Alexandria kalau dia sudah menerima Aryus katakanlah dia dianggap menerima gereja lainnya menerima ketika Aryus Esebius dari Makedonia pendukungnya dan para uskup pro Aryan tiba di basilika Konstantinopel patriak Alexander tidak bersedia menemuinya bahkan sang patriak masuk ke ruang doanya menangis berdoa supaya dia bebas dari dosa karena merayakan Ekaristi bersama kaum Aryan yang menolak keilahiannya tapi apa yang terjadi pintu basilika itu ditutup dan dikunci ini tulis Socrates Kolastikus yang menulis pada abad yang sama dalam bukunya Historia Ecclesiastica atau The Ecclesiastical History pintu basilika ketika itu ditutup dan dikunci dari dalam pengikut Aryus hendak menubrak paksa pintu itu sementara Aryus terus berkotbah menghujat Kristus di depan pintu basilika dengan berapi-api tiba-tiba suatu peristiwa ajaib dan luar biasa terjadi Aryus sakit perut dia menghentikan kotbahnya dan pergi ke toilet di belakang tempat yang bernama Konstantin Forum lama sekali Aryus tidak keluar dan ternyata di dobar pintunya Aryus sedang mati terkapar di kamar mandi itulah sebabnya Aryus mati di tengah-tengah dukungan kaisar sangat besar kepadanya dan di tengah-tengah dimana seorang pembela ajaran gereja yang benar yaitu Atanasius sedang dibuang dari Alexandria dan itulah sebabnya kenapa ajaran Aryus akhirnya pelan-pelan menjadi punah meskipun pengikutnya masih sangat kuat di barat nah itu konsili Nike yang sebenarnya yang bisa dibaca misalnya dari buku Ecclesiastical History dan juga bisa dilacak dari pemikiran bapak-bapak gereja dari awal sejarah gereja sampai pada abad keempat ini nanti baru pada konsili yang kedua tentang roh kudus itu dibahas lebih mendalam lagi nah saudara-saudara itu yang bisa saya sampaikan dalam apa namanya presentasi ini semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadikan paling tidak rujukan untuk kita bisa melihat kembali sejarah gereja kita ya ini saya terakhir saya tampilkan gambar ini inilah Agia Supia yang lain selain yang ada di Istanbul itu gereja yang sekarang jadi masjid yang dulunya tempat dimana konsili Nike itu diadakan ya teman-teman yang mau berjiarah ke Turki bisa bergabung dengan saya pada tanggal 28 bulan depan ya bulan September jadi biasanya kalau orang berjiarah ke Turki cuma 7 jumaat gitu kan saya berpikir ini kan tempat di mana Efesus juga ada tapi kalau bicara tentang Efesus biasanya cuman surat Rasul Paulus kepada Efesus padahal kita pernah punya konsili di Efesus bahannya apa yang kita sampaikan disana lalu kota Isnik atau kota Nikea itu kan bisa kita kunjungi juga karena selain itu kita membaca 7 jumaat dalam kitab wahyu kita juga bisa membaca sejarah gereja syukur-syukur kalau di dalam kunjungan-kunjungan kita ke gereja kuno tiba-tiba Anda bisa menemukan beberapa catatan dalam bahasa Yunani aslinya itu pernah saya temukan juga yang seperti itu supaya kita mendapatkan sumber primer yang lebih baik di dalam kita membaca sejarah gereja kita Tuhan memberkati kita selamat menikmati